Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kediat TV nah kali ini kita TV akan memberikan tutorial yaitu segera ilmu ilmu aja sih mengenai encode dan decode Nah jadi kita tahu ya kalau misalnya ada base 46 ya ada kode-kode yang kita nggak mengerti yang mana kode-kode itu digunakan biasanya untuk pengiklannya pengiklan kayak podcast itu menggunakan decode encode ini ya enggak tahu lebih lanjutnya kenapa gitu kan mungkin udah kode-kode etik di program untuk keamanan memang seperti itu dan disini teman-teman bisa pakai website ini di base 64 decode.org nah di base 64 decode.org ini teman-teman bisa mendekot serta menengkot jadi kalau misalnya kita coba ya di sini ya kita akan decode sini misalnya kita tulis lah ini simply enter your data ke copy kemudian kita pastikan sini lalu teman-teman klik decode ya decode nanti dia akan menjadi seperti ini Hai aneh ya aneh-aneh disini ada UTF-8 dan disini ada banyak sekali ya Nah ini base decode ya decode ada lagi yang encode-nya yang encode-nya gini nah berani ini berbeda ya encode sama Hai misalnya ya pertama kita akan coba dulu encode-nya baru kita decode salah terdia nih kita ambil kita copy kita masukkan ke sini ya paste lalu kita encode nah jadinya nanti tulisannya seperti ini nah teman-teman lihat pernah lihat kan kalau teman-teman tuh download apa download Hai kayak MP3 MP3 gitu ada link-link kayak gini di bawahnya gitu ya berjajaran Nah itu bisa bisa di bisa di decode gitu jadi teman-teman ambil coba teman-teman ambil lalu teman-teman masukkan ke sini ke website ini nah pilih UTF-8 lalu masukkan ke sini Nah kita akan coba benar enggak ini hasilnya simply enter your data dan push the encode button nah Hai tadi kalau teman-teman pelajari ini macam mana kok bisa terbentuknya ini Wah bisa bisa sakit kepala satu ya Nah oke kita pastikan dan kemudian kita decode ya decode tuh di berarti mengembalikan ke awal nah ternyata benar ya bidik decode nya simple enter your data dan push the encode button nah tidak jadi silakan teman-teman gunakan secara bijak ya best 64 encode decode ini ini sering aku gunakan di sini dulu tapi ini baru baru ngebek lagi dadah semoga bermanfaat ya Hai Hai Terima kasih telah menonton!